Pemirsa konser musik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi dan Satpol PP. Pemubaran dilakukan karena konser melebihi kapasitas sehingga mencapai 3.000 penonton. Konser musik di Gedung Selebes Convention Center di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendapat pengawasan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar. Konser semula berjalan lancar, namun menjelang malam penonton di konser itu terus bertambah hingga melebihi batas kapasitas yang telah disepakati oleh pihak panitia dan Satgas COVID-19. Aparat kepolisian akhirnya membulbarkan konser lantaran menimbulkan kerumunan dan nyaris tidak ada jaga jarak. Selain itu, sebagian besar penonton tidak menggunakan masker sehingga berpotensi terjadi penularan virus Omikron. Imbuan petugas yang menaiki panggung tidak dihiraukan penghujung. Bahkan penonton yang kesal karena telah mengeluarkan uang sebesar 275.000 rupiah terpancing emosi hingga melempari petugas dengan botol air mineral ke arah panggung. Petugas terpaksa memadamkan aliran listrik gedung dan melakukan negosiasi dengan panitia pelaksana. Petugas juga meminta artis konser untuk meredam penonton yang memeludak. Izinnya ada, kemudian izinnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Izinnya sekalian? Izinnya sekalian kapasitas untuk jumlah penontonnya. Hingga kini panitia konser musik masih diperiksa intensif tim penyidik di Makokor Restabes, Makassar. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak panitia melanggar aturan jumlah penonton yang telah ditetapkan pihak Satgas COVID. Panitia nekat menjual tiket konser hingga 3 ribuan lebih hingga menyebabkan overkapasitas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ayus, pelaporkan.